Jelang pelaksanaan pilkada serentak 27 November 2024 mendatang, KPUD Kota Sungai Penuh Jambi terima laporan dari bawah selu setempat terkait kasus pelanggaran terhadap pilkada yang berupa pelanggaran kode etik. Diduga pelaku yang terlibat adalah Oknum PPS dan PPK. Hal itu disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Darah Kota Sungai Penuh, Cumira Lestari, di mana pihaknya telah menerima laporan dari bawah selu setempat terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Oknum PPS dan PPK. Mereka adalah staf sekretariat PPK Tanah Abang yang diduga melanggar kode etik, yaitu dengan berfoto bersama dan menyatakan dukungan terhadap salah satu pasangan celon wali kota dan wakil wali kota. Selain itu, KPUD Kota Sungai Penuh juga menerima laporan terkait tahapan coklid yang dilakukan oleh Oknum PPS di luar tahapan yang telah ditetapkan. Cumira Lestari, Ketua KPUD Kota Sungai Penuh mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih memproses Oknum Penyelenggara yang diduga melakukan pelanggaran tahapan pilkada, yaitu dengan mengumpulkan seluruh bukti-bukti pelanggaran serta membagikan Oknum PPS dan PPK untuk dimenterai keterangan atas kasus itu. Sehubungan dengan anggota PPS yang melakukan tindakan perbuatan yang mengarah kepada dukungan bakal calon, itu sedang kita proses kode etiknya, masih sedang berjalan. Selain itu, Cumira Lestari juga mengimbau kepada seluruh penyelenggara pilkada serta baik PPK maupun BPS supaya selalu bisa bersikap netral dalam bertugas. Dari Sungai Penuh Jambi, Muljati Lasa, Nasional TV melaporkan.